Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang di channel rendy febri dengan saya rendy dan di video kali ini saya akan install custom rom dari Nusantara Project versi 4.2 dengan kodename Sabang Android 12 ya temen-temen ini temen-temen ini untuk Poco X3 Pro ya untuk cenglognya nanti temen-temen bisa baca sendiri saya sertakan di deskripsi ya dan maintainernya ini seperti biasa empat sekawan ya karena ini official ya temen-temen Oke sebelum saya mulai install custom romnya bagi temen-temen yang baru mampir di channel rendy febri silahkan bisa di subscribe channelnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel rendy febri ini Oke langsung saja ya temen-temen kita install Oh ya ada yang lupa nih colokin dulu kabel otg nya ya saya biasa install menggunakan testis ya yang disambungkan dengan kabel otg dan sebelumnya eh sebelum mulai install jangan lupa teman-teman untuk backup data-data yang terpenting ya terus chat WhatsApp suka di backup ya temen-temen Oke sebelumnya ini saya di custom rom dervis ya temen-temen eh untuk reviewnya sudah saya bikin videonya temen-temen bisa lihat di video sebelumnya ya temen-temen ini dervis Android 12 yang update tanggal 9 Februari 2022 ya temen-temen kernelnya kemarin itu menggunakan Kaldea dead ya temen-temen dan ini saya ganti dengan Kang Karoks untuk mencoba keycam videonya dan ternyata masih sama aja ya temen-temen error seperti eh TV rusak ya nih ya kernel sudah saya ganti baru Kang Harpisi atau kalau kernel yang lainnya temen-temen terus saya sudah install beberapa versi gecam juga masih sama aja ya dari Nikita terus apalagi itu ya Karnova juga temen-temen masih sama aja ya Oke sekarang kita langsung saja ya install custom romnya kita masuk ke mode recovery nah ini Android 12 eh biasanya belum kedetek ya internalnya walaupun kita web pasti berarti agak ada tulisan merah ya seperti error kita lihat dulu kedetek ya USB-nya nah ini UTG USB-nya enggak kedetek ya berarti kesenggol barusan oke temen-temen tadi saya ulangin lagi di reboot system karena USB utg-nya enggak kedetek ya sekarang kita cek lagi apakah sudah kedetek ya ya ini sudah kedetek ya sudah sudah ada size-nya ukurannya oke sekarang kita kembali kita web dulu advanced web delvik data cache ya ini biasanya yang saya web ya ketika mau ganti custom rom oke langsung saja nah kan karena belum kedetek karena belum kedetek internalnya ya di Android 12 maka akan muncul tulisan merah seperti ini ya oke sekarang kita kembali aja kita install custom romnya jika temen-temen mau install firmware-nya bisa di install firmware-nya dulu ya ini saya menggunakan firmware 12.0.6.0 jadi saya tidak install lagi karena saya masih ingin menggunakan firmware itu ya temen-temen dan mana kita cari ini nusantara versi 4.2 ya ini yang langsung dengan gf-nya ya temen-temen ada dua versi satunya vanilla ya tapi saya lebih suka yang langsung include gf-nya oke langsung saja kita install ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit dan videonya akan saya cepetin ya temen-temen oke ini temen-temen sudah selesai sekarang kita kembali dulu format data dulu ya temen-temen cepat STOP sudah selesai sekarang remote system ini juga butuh waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit ya temen-temen untuk voting nya ini sudah masuk voting Nusantara project yang ini videonya akan saya cepetin ya ya teman-teman ini sudah masuk ke menu awal kita setting dulu ya ini seperti hp baru setting dulu aja teman-teman pasti sudah bisa ya untuk setting di awal install ini nah teman-teman ini saya sudah selesai setting tadi ya di pengaturan awal ini aplikasi bawaan dari nusantara project versi 4.2 ada kamera bawaan juga bukan game game bukan kamera gu ya ini kamera bawaan nusantara project tes dulu kameranya ya teman-teman ya normal ya teman-teman ini gak bisa ngezoom ya ditekan gini biasanya kan kalau ditekan dua kali ngezoom ya ini gak untuk videonya normal ada kendala dan untuk aplikasinya kebanyakan dari google ya tidak ada aplikasi tambahan wah ada ini youtube sama youtube musik ini ada ya coba kita hapus aja ini bisa gak udah permanen ya teman-teman oke gak apa-apa terus kita masuk ke setelan di penyimpanan kita coba ini 16 giga ya yang digunakan dari total 120 giga lalu disini ada nusantara wings teman-teman ini fitur spesial dari custom room ya ini teman-teman bisa custom tampilan icon biasanya disini ya teman-teman ini untuk navigasinya gestur ini sudah ada nih teman-teman untuk pilihan sebelah kiri dan kanan teman-teman bisa setting ya disini diaktifkan ya game space ada juga nih teman-teman bisa tambahkan game disini yang mau ditambahkan masukkan ke game space ya oke untuk RAM yang terpakai setelah install coba kita lihat dulu ya oh ini sudah ada opsi developer padahal kita belum ngeklik gitu ya yang kayak biasanya itu ini sudah aktif opsi developer nya RAM yang digunakan 2,5 giga ya teman-teman dari 6 giga oke sekarang kita masuk ke status bar atau bila status disini ada wifi kita lihat semuanya ya watchbox sudah ada perekam layar nanti kita coba internet kita atasin aja NFC ada info fps ada ya mungkin itu ya teman-teman tapi ini agak lengkap juga dibanding derfes yang kemarin ya nah bila status atau status bar tadi sudah teman-teman sekarang kita masuk setelan lagi kita lihat versinya dulu ya teman-teman tentang ponsel ini teman-teman santara project versi 4.2 ya kodename sabang official android 12 teman-teman ini kernel nya menggunakan kernel ALN plus ya teman-teman oke sekarang kita kembali sekarang kita coba untuk floating windows sama split screen bisa atau enggak kita buka dulu youtube terus kita buka gmail oke sekarang floating windows bisa ya teman-teman untuk floating windows nya ini untuk melebarkan diatur juga bisa ini ya tuh ya terus kita coba bisa split screen bisa ya teman-teman dua layar atau split screen oke teman-teman mungkin itu dulu video kali ini install custom room nusantara project 4.2 android 12 ya teman-teman nantikan video review nya mungkin 3-4 hari ya teman-teman sampai jumpa semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.